Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Estiani dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan memberikan pembahasan soal mengenai persamaan irisan kerucut. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa saja bentuk-bentuk dari irisan kerucut. Ya, ada bentuk ellipse, parabola, dan hiperbola. Bentuk-bentuk irisan kerucut ini dapat kita temui loh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti bentuk parabola antena. Kemudian, bentuk lapangan bola yang berbentuk ellipse. Dan, ada juga jam yang berbentuk ellipse. Untuk pembahasan soal, saya mengambil contoh soal persamaan ellipse. Yakni, sebagai berikut. Untuk pembahasan soal, saya mengambil contoh soal persamaan ellipse. Di rumah Yuni, banyak mengoleksi benda-benda unik. Mulai dari bentuk dan ukurannya. Baik itu hiasan meja, hiasan lemari, hingga kehiasan dinding. Jam dinding yang berbentuk ellipse memiliki persamaan 16x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 144 adalah salah satu hiasan dinding unik yang dimiliki oleh Yuni. Ia sangat menyukai bentuk dan motif yang dimiliki jam tersebut. Namun, ia ingin sedikit menambahkan pernak-pernik pita di bagian tepi kanan angka 1 dan di tepi kiri angka 11. Dari jam dinding yang berbentuk ellipse miliknya, Yuni pun penasaran. Jangan ingin mengetahui jarak dari pita tepi kanan ke pita tepi sebelah kiri, kemudian titik fokus dan luas jam tersebut. Mari kita bantu Yuni untuk menghilangkan rasa penasarannya. Oke teman-teman, langsung saja kita cari penyelesaiannya. Dari soal tersebut, dapat kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Dapat diketahui persamaan dari jam ellipse tersebut, yaitu 16x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 144. Dan apa saja sih yang ditanyakan dari soal tersebut, dapat kita lihat ada tiga pertanyaan. Yang pertama, jarak pita kanan ke pita kiri. Untuk yang kedua, titik fokus jam ellipse tersebut. Dan yang ketiga, luas dari jam berbentuk ellipse tersebut. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kita cari penyelesaiannya ya, teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, jarak dari pita kanan ke pita kiri. Maka dari itu kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Kita buat gambar ellipse vertikal sesuai dengan jam yang berbentuk ellipse tersebut. Lalu kita tarik garis dari angka 1 ke angka 11. Oke, dari gambar bentuk ellipse tersebut, telah kita tarik garis. Maka garis itu seperti garis latus rectum. Jadi, kita untuk mencari jarak dari pita kanan ke pita kiri, kita menggunakan rumus latus rectum. Yaitu, LR sama dengan 2A kuadrat per B. Nah, teman-teman, nilai A dan nilai B kan belum diketahui. Jadi, kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kita sudah tahu ya, persamaan jam ellipse tersebut, yaitu 16X kuadrat ditambah 9Y kuadrat sama dengan 144. Dari persamaan ini, dapatlah kita cari nantinya nilai A dan nilai B. Oke, langsung saja. 16X kuadrat ditambah 9Y kuadrat sama dengan 144. Oke, 16X kuadrat per 144 ditambah 9Y kuadrat per 144 sama dengan 144 per 144. Lalu, sama dengan X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kenapa hasilnya demikian? Karena dibagi dengan 144. Untuk mencari nilai A, akar dari 9 sama dengan 3. Dan akar dari 16 sama dengan 4. Jadi, nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 4. Yang itulah kita temukan ya, teman-teman, nilai A dan nilai B. Kemudian, langsung saja kita masukkan ke rumus latus rektum. Untuk mencari jarak pita kanan ke pita kiri. LR sama dengan 2A kuadrat per B. Sama dengan 2 dikali A-nya tadi berapa? A-nya adalah 3. 3 kuadrat per B-nya nilainya adalah 4. Jadi, 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 9 per 4. 2 dikali 9 sama dengan 18 per 4. 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Nah, jadi, jarak antara pita kanan ke pita kiri atau panjang latus rektum sama dengan 4,5. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan yang kedua. Yakni, mencari titik fokus jam ellipse tersebut. Oke, baik, teman-teman. Untuk mencari titik fokus itu, untuk titik fokus yang pertama, dapat kita lambangkan dengan F1. Darim kurung 0,C. Untuk titik fokus yang kedua, dapat kita lambangkan dengan F2. Dalam kurung 0,min C. Jadi, di dalam gambar dapat kita buat titiknya seperti ini ya. Ini titik fokus yang pertama, dan ini titik fokus yang kedua. Karena nilai C di sini belum diketahui, maka dapat kita cari dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Karena nilai A dan nilai B telah diketahui, maka kita langsung masukin aja nilainya untuk mencari nilai C. Untuk nilai B, nilainya adalah 4. Jadi, di sini kita tulis 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 16 dikurang 9. C kuadrat sama dengan 7. C sama dengan akar 7. Nilai akar 7 sama dengan 2,64. Jadi, titik fokus yang pertama, 0,2,64. Dan titik fokus yang kedua, 0,min 2,64. Selanjutnya, kita memasuki pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk mencari luas daripada jam ellipse tersebut. Jadi, untuk mencari luas dari jam ellipse tersebut, kita menggunakan rumus L. P kali P kali K. Nilai P di sini sama dengan nilai A. Dan nilai K sama dengan nilai B. Jadi, karena nilai A dan B-nya sudah diketahui, maka kita langsung saja mencari luas dari jam binding tersebut. luas sama dengan P kali P dikali K sama dengan di sini P kita menggunakan 3,14. Jadi, 3,14 dikali P-nya bernilai 3 dan K-nya bernilai 4. 4. Oke. Jadi, kita operasikan dan mendapatkan hasil 37,68. Jadi, luas dari jam yang berbentuk ellipse tersebut adalah 37,68. Baik, teman-teman. Kita telah dapat temukan jawaban dari rasa penasarannya Yuni. Baik, teman-teman. Itu saja dari saya. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.